Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul krisis penyerahan. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Matius 21 ayat 44. Alan G. White menuliskan di dalam buku The Desire of Ages halaman 382 bahwa hari demi hari Tuhan memberi petunjuk kepada anak-anaknya melalui keadaan hidup sehari-hari, ia mempersiapkan mereka untuk melakukan bagian mereka sewaktu menghadapi suasana yang lebih luas yang telah ditetapkan oleh pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Masalah ujian sehari-harilah yang menentukan kemenangan atau kekalahan mereka dalam krisis kehidupan di kemudian hari. Jadi ada pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing sewaktu menghadapi masalah kecil-kecil dalam kehidupan kita, yaitu apakah aku akan selesaikan hal ini dengan kekuatan diri sendiri atau aku akan percaya kepada Tuhan untuk menyelesaikannya. Jikalau aku gagal dan terus-terusan gagal dari hari ke hari, aku dapat rencanakan mengadakan suatu pergulatan besar dengan malaikat pada malam tertentu di sungai Yabok. Itulah yang terjadi dengan Yaakob. Demikian juga dengan Yusuf. Bayangkan Yusuf sudah gagal berulang kali dalam krisis kehidupannya. Misalnya dengan merasakan bahwa ia itu lebih besar dari saudara-saudaranya. Namun Yusuf diizinkan Tuhan untuk diikat sebagai budak dalam perjalanan ke Mesir sehingga ia menangis. Begitu juga dengan Petrus di mana ia menangis terseduh-seduh mengharapkan agar ia mati saja sebab kegagalannya. Petrus selalu merasa lebih dari semua murid yang lain sampai ia tiba di dekat perapian itu dan melihat pandangan Yesus. Seorang yang dikasihinya begitu menderita namun ia telah menyakiti hati Yesus dengan menyangkalinya sampai tiga kali. Petrus sekarang menyadari perlunya bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Buku The Desire of Haji Salaman 43 menuliskan peperangan melawan diri sendiri adalah peperangan terbesar yang pernah kita perangi. Penyerahan daripada diri menyerahkan segala kemauan kepada kehendak Allah menuntut suatu pergumulan. Krisis dari penyerahan diri kita memberikan perasaan yang hancur dengan jatuhnya diri kita di atas batu karang Yesus Kristus. Ini merupakan suatu krisis yang terbesar dari kehidupan orang Kristen. Kita tidak perlu merasakan bahwa kita harus sudah berubah sepenuhnya agar dapat diterima oleh Tuhan. Yaakub telah diterima oleh Tuhan di battle. Namun lihatlah berbagai kelemahan yang ia masih lakukan. Berbicara mengenai transformasi kehidupan adalah pekerjaan roh kudus. Ingatlah kapan saja kita menghadapi krisis besar dalam kehidupan kita tangan Tuhan selalu berada di bahu kita. Itu bukanlah tangan seorang musuh melainkan itu adalah tangan sahabat terbaik yang siap menguatkan kita. Marilah kita bersyukur untuk kasih karunian yang agung untuk kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati.